Hai welcome back to maker diary oke jadi kenapa sih sekarang saya pakai kacamata sama topi kalau kacamata sih mungkin kalian sudah pada tahu memang sekarang karena penularannya dari virus tersebut juga lewat mulut atau mata jadi biasanya saya pakai kacamata terus keterusan kayak gini ini sebenarnya bukan kacamata minus atau apa ini hanya kacamata komputer aja terus bagian kenapa saya pakai topi mungkin banyak orang juga sudah pada tahu karena juga sudah mengalami ya barangkali saya rambut saya ini sudah lama gak dikutting jadi sudah acak-acakan jadi saya pakai topi aja oke ya sebenarnya sih saya mau di ewe lagi seputar tools-tools yang sesuai dengan keadaan saat ini ya untuk melawan koror dan sebagainya tapi part-part yang saya butuhkan itu belum sampai saya pesannya dari China dan alas di penggiriman barang sekarang kayak apa dan gak ada juga dijual di Indonesia mungkin saya belum dapat juga dijual di mana jadi anyway hari ini saya bakal DIY lagi seperti biasa seputar LED mungkin kalian sudah baca judulnya apa jadi ceritanya gini beberapa hari lalu saya explore-explore searching-searching di website Thingiverse bagi yang belum tahu Thingiverse itu website yang berisi model-model 3D printing gitu ya gratis biasanya mungkin bisa di cek di sana kalau kalian punya 3D printer dan baru mau belajar modeling di sana banyak model-model yang bisa di print yang lumayan menarik anyway jadi saya searching-searching di Thingiverse liat-liat gitu dan saya ketemu satu buah desain yang membuat saya tertarik gitu sebenarnya desainnya bukan baru pertama kali saya lihat tapi mumpung lagi gak ngamak-ngapain jadi saya tertarik buat juga namanya itu kalau nggak salah Impossible Table itu banyak banget ternyata yang buat di Thingiverse macam-macam juga desainnya tapi simple sih sebenarnya sebenarnya seperti ini desainnya jadi saya juga coba buat kemarin basic seperti ini dan setelah saya buat hasilnya menarik sebenarnya karena simple tapi bikin interesting bikin orang bertanya-tanya gitu saya curious jadi desainnya sih simpel tapi kita gak bisa cuma lihat sekali untuk mengerti apa ya apa apa yang terjadi sama desain tersebut jadi kali ini saya pengen buat juga desain seperti itu jadi itu kan yang tadi saya lihat kan tadi hanya model basicnya aja ya model basic dari Impossible Table gitu sekarang saya mau buat desain saya sendiri yang kurisimil oke jadi saya bakal gabungin kalau yang pernah lihat video saya kemarin yaitu Nanolive mungkin tahu ya saya pernah buat Motelike gitu bentuknya mirip Nanolive segitiga bagi yang belum lihat silahkan di cek videonya nah saya bakal gabungin desain tersebut dengan Impossible Table oke langsung aja ya let's go oh oh we're living in the present but our mind is in the past not knowing what we lose don't know what will last last yeah the things you always dare to dream oh are not always what they see close to total peace as the pain begins to eat not often we can see the beauty in the pain not often we can see the value that we gain now listen little one the wounds will heal in time i know it weighs a ton but baby you'll be fine When you be fine you'll be fine Okay ini partnya denting partnya dan ravinenya saya cleaning seperti biasa Nah oke, semua bahannya ini sudah bersih semuanya. Sekarang bagian elektroniknya seperti biasa lagi, saya pakai DigiSpar, sampai wosah lihatnya ya, terus saya pakai ini, LED lagi yang berbiji, 4 biji ya saya pakainya, nanti susurannya seperti apa, nanti lihat aja ya, nanti saya tunjukin, terus sama 1 buah batang untuk merubah mode lampunya ya. Oke, gitu aja sebenarnya simpel sih, tapi mudah-mudahan hasilnya nanti bakal lumayan keren. Oke, langsung aja ya, saya rakit dulu bagian elektroniknya, let's go! Terima kasih telah menonton! Oke, ini jadi bagian elektronik untuk part satunya sudah selesai, kayak gini, jadi board-nya ada button, kayak gini. Ada board, button, terus ada LED-nya, di ujungnya ada... Di ujungnya ada baut dan screw kayak gini, buat apa nanti saya tunjukkan ya. Oke, sekarang saya rakit dulu untuk ke bagian kontenernya. Oke, let's go! Terima kasih telah menonton! Oke, jadinya kayak gini. Jadi, LED yang saya pakai ini bagian base-nya, bagian bawah ya, cuma 1. Terus ini ada kabelnya, connect-nya ke baut kayak gini, supaya nanti... Jadi, koneksi ke atasnya itu nanti gak lewat kabel seperti ini, nanti lihat aja jadinya kayak gimana. Tapi ini sebenarnya buat koneksi aja, buat LED yang ada di atas, jadi gak kelihatan kabelnya ke atas gimana. Jadi, saya konekkan ke bawahnya kayak gini. Oke, jadi bagian untuk bawahnya sudah jadi, itu isinya cuma board, button, dan 1 buah LED. Oke, saya bakal lanjut ke bagian yang atasnya. Oke, untuk bagian atasnya, sekarang itu kita pakai yang ini. Jadi, atasnya itu mungkin cuma ada 3 LED aja, 1, 2, 3, gitu aja. Oke, simple ya. Saya raket dulu elektroniknya. Let's go! Oke, ini elektronik untuk 4 bagian atasnya. Simple aja ya, hanya 3 buah LED, nyambung ke kabel gini aja ke bautnya. Oke, langsung aja ya. Let's go! Kita pasangkan ke kontainernya. Oke, sudah selesai, saya pasang jadinya kayak gini. Jadi, 3 buah LED, terus sambungnya ke baut keluar kayak gini. Sama ya, kayak bagian part yang pertama. Oke, sekarang semua elektroniknya sudah jadi. Sekarang tinggal bagian assembling dan coding. Jadi, saya assemble dulu semuanya. Oke, let's go! Can't you see the beauty in the pain Not often we can see the value that we gain Now listen little one, the wounds will heal in time Oke, selalu terpasang ya bagian kaki-kakinya seperti ini, ini bagian atas, ini bagian bawah. Dan karena saya nggak ada baut yang sesuai panjangnya untuk masuk, jadi saya pakai baut yang agak panjang kayak gini seharusnya sih, kalau bisa sih pakai yang lebih pendek, tapi karena saya nggak punya yaudah nggak apa-apa, saya kayak gini aja, lumayan kuat juga kok. Oke, selanjutnya saya bakal gabungkan ini bagian base-nya sama tutupnya kayak gini. Jadi ini bagian bawah, dan ini bagian atasnya kayak gini. Oke, tapi sebelumnya, sebelum saya gabungkan, sebelum saya tutup, saya mau periksa dulu sih arahnya harus sesuai ya. Jadi kalau misalnya di bawah ini kabel merah di sebelah sini, yang di atas juga kabel merah di sebelah sini, dan begitu juga kabel yang lain yang putih dan hitamnya harus seharai ya, kayak gini. Jangan sampai ketukar bahaya, nanti bisa konslet. Oke, saya lanjut dulu assemble-nya. Let's go! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Assemble bagian talinya. Soalnya memang agak ribet, tapi saya bakal jelaskan. Jadi, di tengahnya pakai tali senar kayak gini. Terus, di sudut-sudutnya seperti ini, satu, dua, tiga sudut itu, pakai kawat dari kabel yang tipis-tipis. Jadi, nggak terlalu kelihatan, memang susah kelihatan tuh. Tapi, coba saya... Nah, kayak gitu. Pakai kabel, kawatnya yang tipis aja. Karena memang kan ini sebagai penghubung antara LED-nya, jadi harus pakai yang ada penghantarnya. Jadi, di tiga sisinya ada kawat tabelnya. Masing-masing satu helai ya, satu helai, satu helai. Saya putar-putar gitu. Emang sengaja dibuat nggak terlalu kelihatan, supaya kelihatannya keren seperti melayan gitu. Oke, sekarang saya bakal coba buat programming lampunya ya. Let's go! Sampai jumpa! Oke, ini dia hasilnya. Sudah saya coding dan juga sudah saya assemble semua partnya lengkap. Sekarang waktu kita coba ya, sama-sama ya. Saya juga belum coba sih. Oke, sudah saya colokkan di powernya, 5V, kayak biasa. Oke, langsung aja kita coba ya. Bentar, saya matikan dulu lampunya. Hey Google, turn off workstation light. Oke, langsung aja kita coba ya. Oke, itu lampu bukan LED-nya, itu lampu dari Digi Spam-nya. Oke, lampunya nyala. Oke, kita coba mode lain ya. Oke, jadinya lampunya seperti ini. Lumayan keren. It's a success. Oke, itu tadi hasilnya. Gimana menurut kalian? Saya pribadi sebenarnya agak sedikit kurang puas. Karena memang melencet dari desain yang saya buat sedikit. Bagian LED-nya kayak gini. Saya pikir dia bakal lebih tersebar gitu cahayanya. Ternyata dia terkumpul di titik-titik LED-nya seperti ini. Mungkin bisa diakali dengan menggunakan fresnel atau gimana. Tapi saya belum ada, jadi saya belum bisa aplikasikan. Terus, lagi yang lagi. Oke. Akhirnya saya mesti ganti bagian wire kabelnya itu dengan kawat kayak gini. Agak tipis tapi tetap aja kelihatan. Karena ternyata satu utas kawat kabel yang tipis itu kurang kuat ya pengantarannya. Jadi banyak yang lost signal dari LED-nya. Jadi LED-nya tidak sesuai dengan kawat yang diprogramkan kayak gitu. Akhirnya saya harus ganti dan ternyata yang tipis itu gampang banget putusnya. Jadi begitu saya angkat atau gue sedikit dia langsung putus. Akhirnya saya ganti dengan kawat kayak gini untuk sementara. Karena saya belum dapat bahannya yang tepat apa. Tapi setidaknya secara konsep desainnya berfungsi ya. Oke. Oke. Itu aja dulu video buat kali ini. Semoga menghibur kalian yang ada di rumah. Jadi masih seperti kayak kemarin. Di rumah aja. Jadi kalau misalnya nggak kemana-mana silahkan di rumah aja nggak usah pergi-pergi. Sekarang masih wabah yang belum selesai. Nah oke kalau kalian suka video seperti ini dan pengen lihat lagi silahkan di subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi. See you on next video. Bye. 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 Terima kasih sudah menonton!